Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Nihermawan Dan beneran kalian semuanya di channel kesayangan kalian Belajar Excel Seperti biasa di video kita kali ini Kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi Saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel Dan kali ini kita akan membahas tentang Cara mengambil data tanggal, bulan dan tahun Pada sebuah data tanggal utuh pada Excel Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini Kalian bisa menownload file yang digunakan dalam tutorial ini Melalui link yang ada di deskripsi Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Di sini sudah disiapkan data tanggal lahir dari marketing toko buku jarang mandi Ada 20 baris dan 6 kolom data Di mana nantinya kita diminta untuk mengisi data tanggal pada kolom E Data bulan pada kolom F dan data tahun pada kolom G Berdasarkan data tanggal lahir pada kolom D Mungkin sebagian dari kalian mengira bahwa Untuk mengambil data tanggal pada tanggal lahir tersebut Bisa digunakan fungsi left seperti ini Kita ketikan sama dengan left Buka kurung Lalu untuk textnya kita masukkan D5 Titik koma Sedangkan untuk number charge nya Kita masukkan 2 Saat kita enter Yang dihasilkan bukanlah angka 23 Seperti keinginan kita Melainkan angka 34 Hal ini terjadi karena data tanggal pada sel tersebut Disimpan sebagai data serial number Untuk membuktikannya Kita pergi ke sel D5 Lalu kita ubah number formatting nya menjadi general Maka data tanggal yang tadinya ditampilkan sebagai 23 November 1994 Berubah menjadi angka serial 34661 Angka serial ini sendiri merupakan sebuah angka jarak tanggal yang dimaksud Dengan tanggal acuan standar Dimana Angka acuan untuk tanggal 1 atau serial number 1 adalah tanggal 1 Januari 1900 Jika kita memasukkan tanggal sebelum tanggal tersebut Maka Excel tidak akan menganggapnya sebagai data numerik Dan menganggapnya sebagai data teks Jika kalian memaksa merubah data teks tersebut menjadi data numerik Menggunakan cara seperti video 11 Tentang cara merubah data teks Maka akan dihasilkan error value Jika kalian ingin memahami apa itu error value Dan juga error lainnya pada Excel Kalian bisa menonton video 30 tentang kode error Dengan cara klik link di atas Untuk dapat mengambil data tanggal sesuai dengan kebutuhan kita Kita bisa menggunakan fungsi day Untuk memulai kita pergi ke cell E5 Kemudian kita ketikan sama dengan day Buka kurung Lalu untuk serial number nya kita masukkan cell Yang ingin diambil data tanggal nya Yaitu cell D5 Tutup kurung lalu tekan enter Maka akan dihasilkan angka 23 Sesuai dengan tanggal yang tertera pada cell D5 Lakukan fill handle untuk mengisi cell yang ada di bawahnya Beralih ke kolom F Di kolom ini kita diminta untuk mengambil data bulan pada cell D5 Ada beberapa cara yang bisa digunakan Dan kita akan mempraktekkan 3 cara Dimana masing-masing dari cara tersebut Akan didapatkan hasil yang berbeda Cara yang pertama kita menggunakan fungsi month Kita arahkan kursor pada cell F5 Lalu ketikan sama dengan month Buka kurung Lalu sama seperti sebelumnya Kita diminta untuk memasukkan serial number yang ingin kita ambil data bulannya Kita masukkan saja D5 Tutup kurung lalu tekan enter Maka akan dihasilkan angka dari bulan tersebut Yaitu 11 Cara ini akan menghasilkan data bulan dalam bentuk angka Yang tentu saja data numerik Jika kalian menginginkan hasilnya adalah nama bulan Dan dalam bentuk data teks bukan data numerik Kalian bisa menggunakan cara kedua Kita arahkan kursor pada cell F6 Lalu kita ketikan sama dengan teks buka kurung Lalu kita akan diminta untuk memasukkan value dan format teks Value disini adalah nilai yang akan diubah menjadi data teks Dan format teks adalah format keluaran dari fungsi Excel itu sendiri Untuk value Kita isi dengan data tanggal lahir pada cell D6 Lalu untuk format teksnya Karena kita menginginkan yang ditampilkan adalah nama bulannya Kita ketikan Tanda petik MMMM Tanda petik Tutup kurung lalu tekan enter Maka akan dihasilkan nama bulan Juni Dari fungsi tersebut Data nama bulan tersebut adalah sebuah data teks Dibuktikan dengan tulisannya yang secara default berada pada posisi kiri Karena data tersebut adalah data teks Maka ia tidak bisa dilakukan operasional matematika Lalu bagaimana jika kita menginginkan data bulannya berupa nama bulan Namun tetap berupa data numerik Caranya mudah sekali Kita tidak perlu menggunakan fungsi apapun Kita arahkan kursor pada cell F7 Lalu kita ketikan sama dengan Lalu masukkan cell yang akan kita ambil data bulannya Yaitu D7 Maka pada cell F7 akan ditampilkan data yang sama persis seperti pada cell D7 Sekarang kita ubah formattingnya supaya yang ditampilkan hanyalah nama bulan Dan mengampaikan tanggal dan tahunnya Pada menu bar home Kita klik persegi kecil di pojok kanan bawah pada bagian number Sehingga akan dimunculkan Windows baru berjudul format cells Pada tab number kita pilih custom Lalu pada bagian type kita ketikan huruf M 4 kali Tekan OK Maka pada cell F7 sekarang sudah dihasilkan data nama bulan dan data tersebut Masih berupa data numerik Sekarang kita mengambil data tahun pada kolom G Untuk mengambil data tahun ini Caranya sangat mudah Kita hanya perlu menggunakan satu fungsi Yaitu fungsi year Kita arahkan kursor pada cell G5 Lalu ketikan sama dengan year Buka kurung Lalu kita diminta untuk memasukkan serial number Kita masukkan data tanggal lahir yang akan diambil tahunnya Yaitu D5 Tutup kurung lalu tekan Enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Seperti biasa Lakukan fill handle untuk mengisi cell yang ada di bawahnya Nah itu tadi cara untuk mengambil data tanggal, bulan, dan tahun pada Excel Jika kalian punya cara untuk mengambil data bulan, tanggal, dan tahun yang berbeda dengan cara pada video ini Kalian bisa membagikannya pada komen di bawah Dan selesai Sekian untuk video kali ini Tapi jangan khawatir Karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel Bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Teruslah belajar Teruslah berbuat baik Stay away from drugs and bye-bye Teruslah berbuat baik